Seorang pria yang mengenakan kostum Joker dalam komik Batman, menikam beberapa penumpang sebelum menyalakan api dalam insiden penusukan di kereta Tokyo pada minggu tanggal 31 Oktober tahun 2021. Insiden penusukan di kereta Tokyo ini membuat orang-orang berebut untuk melarikan diri dan melompat dari jendela, kata polisi dan saksi melansir up. Departemen Pemadam Kebakaran Tokyo mengatakan 17 penumpang terluka, termasuk 3 menderita luka serius. Tidak semua dari mereka ditikam dan sebagian besar cedera lainnya tidak serius, kata badan tersebut. Penyerang, yang diidentifikasi sebagai pria berusia 24 tahun, ditangkap di tempat dan sedang diselidiki atas dugaan percobaan pembunuhan, kata NHK. Motifnya tidak segera diketahui. Nippon Television melaporkan bahwa tersangka mengatakan kepada polisi bahwa dia ingin membunuh dan mendapatkan hukuman mati. Dia menggunakan kasus penusukan kereta api sebelumnya sebagai contoh. Kepada polisi, saksi mata mengatakan penyerang mengenakan pakaian cerah, kemeja hijau, jas biru dan mantel ungu, seperti Joker dalam komik Batman atau seseorang yang pergi ke acara Halloween, menurut laporan media. Pejabat polisi Tokyo mengatakan serangan itu terjadi di dalam kereta keyo dekat stasiun Kokuryo. Tayangan televisi menunjukkan sejumlah petugas pemadam kebakaran, petugas polisi dan para medis menyelamatkan para penumpang. Banyak di antaranya melarikan diri melalui jendela kereta. Dalam satu video, penumpang berlari dari gerbong lain, di mana api menyembur. NHK mengatakan tersangka, setelah menikam penumpang, menuangkan cairan menyerupai minyak dari botol plastik dan menyulut api yang membakar sebagian kursi. Sunsuke Kimura yang merekam video tersebut mengatakan kepada NHK bahwa dia melihat penumpang berlari dengan kutus asa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!